Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan api surgawi yang sangat besar, yang pada saat ini mengejar raja pemakan jiwa. Xiaoyan pada saat ini dengan banyak keterampilan bertarungnya, benar-benar menggunakannya semaksimal mungkin. Dengan penguasaan roh hantu dan api surgawi, pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengeluarkan api yang sangat besar. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Sementara itu, raja pemakan jiwa pada saat ini benar-benar kabur. Banyak rantai pada saat ini melesat dari punggungnya, tetapi rantai ini benar-benar segera hancur. Rantai ini terbuat dari jiwa dan mereka benar-benar sangat takut dengan api surgawi milik Xiaoyan. Raja pemakan jiwa sangat tidak berdaya dan ia benar-benar harus mundur kembali. Setelah mundur sekitar 100 meter, raja pemakan jiwa tiba-tiba berhenti. Ia menatap Xiaoyan dengan tersenyum dan gigi tajam pada saat ini segera terlihat. Ia pada akhirnya segera berteriak karena rantai ini tidak dapat mendekati Xiaoyan. Maka ia pada saat ini akan segera merubah serangannya. Mereka mendengar perkataan dari raja pemakan jiwa pada saat ini semua orang yang berada di sangkar besi hitam mendesis dingin. Mereka teringat adegan di mana tiga leluhur bintang sembilan dikalahkan. Mereka pada saat ini bisa melihat di langit dipenuhi dengan kelopak dari bunga. Raja pemakan jiwa pada saat ini memegangnya di kedua tangan. Bunga merah cerah yang seperti darah ini perlahan-lahan mekar di tangan raja pemakan jiwa. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini langsung merasakan kekuatan spiritual yang kuat. Xiaoyan benar-benar terkejut dan bergumam sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan spiritual dari raja pemakan jiwa pada saat ini segera menutupi ruang. Xiaoyan menatap raja pemakan jiwa dan kembali bergumam bahwa raja pemakan jiwa ini adalah iblis. Oleh karena itu ia hanya bisa menyerap roh hantu di antara tiga hal aneh. Dengan begitu pada saat ini pasti ada roh hantu di dalam tubuhnya. Jika tidak, tidak akan mungkin ia memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan ancaman yang tak terlihat dan udara di sekitar Xiaoyan terasa kental. Sementara itu raja pemakan jiwa pada saat ini berdiri diam di udara dan tidak mundur. Kelopak bunga pada saat ini beterbangan di sekitarnya sementara api surga wis Xiaoyan pada saat ini tertahan. Bunga merah di tangan raja pemakan jiwa berserakan dan bunga-bunga ini segera hanyut. Bunga-bunga ini tampak jatuh secara acak dan semua orang pada saat ini bisa melihat bunga tersebut segera melesat. Bunga-bunga ini segera tiba di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan kembali bergumam bahwa ini adalah keterampilan pertarungan jiwa. Menyadari hal ini Xiaoyan tentu saja tidak berani ceroboh. Xiaoyan sedikit khawatir dan Xiaoyan berpikir apakah kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tahap awal keadaan di akan cukup. Perasaan ngeri di hati Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat dan kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera menyembur keluar. Xiaoyan tidak mau kalah dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik Gold Sky. Xiaoyan ingin membentuk domainnya sendiri untuk berhadapan dengan sarangan dari Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan mengontrol ruang sekeliling agar Xiaoyan bisa bertempur menggunakan kekuatan spiritual dengan Raja Pemakan Jiwa. Setelah itu Xiaoyan kembali berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik penggiling jiwa. Dua penggilingan yang berwarna hitam dan putih segera muncul di langit dan terus-menerus menyerang di udara. Kekuatan spiritual yang kuat juga pada saat ini segera menyembur keluar. Pada saat ini kekuatan spiritual yang kuat dari keduanya hampir memenuhi seluruh ruang. Bahkan udara terasa lengket dan puluhan ribu orang di dalam sangkar besi merasa pusing dan mual. Sementara itu keempat hantu di dalam sangkar besi juga pada saat ini telah dipotong-potong dan dibunuh oleh Raja Pemakan Jiwa. Puluhan ribu orang hampir semuanya menyaksikan pertempuran sengit antara Xiaoyan dan Raja Pemakan Jiwa. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa melihat penggiling jiwa Xiaoyan di langit dan pada saat ini matanya berbinar. Ia juga mengagumi Xiaoyan dan apa yang telah ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar mengejutkannya. Pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka bocah ini memiliki bakat untuk mengolah kekuatan jiwa. Ini benar-benar mengejutkan dan jika ia benar-benar memberinya waktu untuk tumbuh. Ia khawatir tidak akan ada seorang pun di benua Dodi yang akan bisa menjadi musuhnya. Tetapi pada saat ini ia tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan untuk tumbuh lagi. Ia ingin membiarkan Xiaoyan melihat bahwa kekuatan spiritual di puncak keadaan di tidak sebanding dengan peringkat awal keadaan di. Setelah itu ia pun segera menghancurkan semua kekuatan spiritual Xiaoyan dalam sekejap. Ruang yang ditempati oleh teknik cold sky Xiaoyan pada saat ini menghilang dalam sekejap. Teknik penggiling jiwa yang menggiling langit juga pada saat ini runtuh dan menghilang. Raja pemakan jiwa tersenyum dingin dan melambaikan tangannya dan ia segera menunjuk ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut kelopak yang banyak juga segera melesat ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata kelopak-kelopak ini benar-benar sudah berada di hadapan Xiaoyan. Melihat hal tersebut puluhan ribu orang yang berada di bawah juga pada saat ini merasa khawatir. Mereka semua merasa takut dan bertanya-tanya mungkinkah pertempuran dari tiga leluhur bintang sembilan yang kalah akan kembali terulang. Apakah pada saat ini mereka benar-benar akan masih dikalahkan oleh raja pemakan jiwa? Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera memberikan semangat kepada Xiaoyan. King Mu'er pada saat ini segera berdoa kepada Xiaoyan. Tim Xiaoyan pada saat ini meneriakan nama Xiaoyan memberikan dukungan kepada Xiaoyan. Semua orang pada saat ini bersorak mengungkapkan dukungan mereka. Xiaoyan bisa merasakan harapan dari puluhan ribu orang dan Xiaoyan tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jika Xiaoyan kalah maka Xiaoyan tidak hanya akan kehilangan dirinya sendiri. Xiaoyan juga akan kehilangan puluhan ribu orang di belakangnya begitu juga dengan saudara-saudarinya. Xiaoyan sangat menyadari misinya dan semua ini benar-benar ditanggung oleh Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimanapun juga Xiaoyan tidak boleh kalah di dalam pertempuran. Xiaoyan pada akhirnya berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik kekuatan ruang. Kekuatan tak terlihat yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan segera menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu di bawah tatapan semua orang Xiaoyan dengan tenang mengulurkan jari-jarinya. Xiaoyan segera meraih banyak kelopak di tangannya dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Raja pemakan jiwa juga pada saat ini meledek. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani menyentuhnya. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan mati. Sementara itu di sisi lain King Haoran dan tetua keempat King Yuan Tian pada saat ini berdiri bersama. Mereka menatap serangan dari Raja pemakan jiwa. Tetua keempat King Yuan Tian menatap ke arah kelopak bunga seolah-olah memikirkan tentang sesuatu. Ia pun segera bertanya kepada King Haoran apakah ia mengingat bahwa serangan seperti kelopak ini telah dicatat dalam silsilah keluarga kuno. Tampaknya ini bukan hanya keterampilan bertarung spiritual yang sederhana. Tetapi pada saat ini ia benar-benar lupa mengenai keberadaan dari keterampilan bertarung ini. King Haoran pada saat ini juga menganggukkan kelapanya setelah mendengar perkataan dari King Yuan Tian. Setelah cukup lama merenung pada saat ini mata dari King Haoran tiba-tiba berbinar. Seolah-olah King Haoran pada saat ini mengingat dari mana asal dari teknik yang dikeluarkan oleh Raja pemakan jiwa. King Haoran akhirnya berkata dengan kaget bahwa ini adalah roh hantu peringkat ketiga yakni roh hantu pemanggil jiwa. Mendengar hal tersebut King Yuan Tian pada saat ini benar-benar sedikit terjekut. Ia berkata sungguh tidak diduga bahwa Raja pemakan jiwa sebenarnya memiliki roh hantu peringkat tinggi. Ia pada saat ini samar-samar mengingat bahwa roh hantu ini memiliki kemampuan untuk memanggil mayat hidup. Tampaknya Raja pemakan jiwa dapat memiliki kekuatan seperti sekarang ada hubungannya dengan roh hantu tersebut. Sementara itu pada saat ini King Haoran buru-buru mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Raja pemakan jiwa memiliki roh hantu peringkat ketiga padanya. Roh hantu ini bisa memanggil jiwa dan saudara Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Mendengar hal ini Xiaoyan secara alami sedikit terkejut. Xiaoyan juga tahu nama ini karena Xiaoyan juga membutuhkan tiga hal aneh. Oleh karena itu Xiaoyan tahu beberapa hal sederhana mengenai informasi tentang semua ini. Pada akhirnya Xiaoyan memandang ke arah kelopak yang pada saat ini berada di tangannya. Setelah itu kelopak tersebut pun segera menghilang. Semuanya pada saat ini benar-benar tidak seperti yang dipikirkan oleh Raja pemakan jiwa. Kelopak-kelopak ini benar-benar tidak bergabung dengan tubuh Xiaoyan dan menyakitinya. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Raja pemakan jiwa dengan sedikit tersenyum. Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah roh hantu peringkat ketiga. Roh hantu ini bisa memanggil jiwa dan hanya itulah kelebihannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Raja pemakan jiwa seketika terpanah. Ia pada akhirnya meraung dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kekuatan spiritual Xiaoyan hanya berada di tahap awal keadaan di. Tidak mungkin bagi Xiaoyan pada saat ini untuk memblokir kelopak darinya. Di tengah-tengah keterkejutan dari Raja pemakan jiwa pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Ratusan kelopak pada saat ini benar-benar hancur membuat Raja pemakan jiwa benar-benar tercengang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memiliki ide yang berani. Ide ini mirip dengan ketika Xiaoyan menciptakan Angry Buddha Lotus Flame pada saat sebelumnya. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah kekuatan spiritual keadaan di ini dapat dibentuk menjadi panah. Setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu lagi segera melakukannya. Xiaoyan mengendalikan kekuatan ruang batas untuk membentuk busur. Setelah beberapa kali gagal pada akhirnya busur pun bisa dibentuk di tangan Xiaoyan. Perlahan-lahan kekuatan spiritual yang tak terlihat pada saat ini mengembun menjadi bentuk busur. Secara bertahap pada saat ini anak panah tak terlihat perlahan-lahan juga terbentuk di busur suci di tangan Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan ketika Xiaoyan membentuk anak panah ini Raja pemakan jiwa juga pada saat ini segera bereaksi. Pada saat ini ia segera berteriak ketika mengeluarkan teknik mengundang roh hantu dan jiwa mati segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut beberapa sosok segera muncul di hadapannya. Rantai besi hitam di belakang tubuhnya juga menyembur keluar dan berlasan rantai pada saat ini menghubung ke sosok hitam besar. Pada saat ini Raja pemakan jiwa benar-benar membuat tameng serta tembok penghalang dari rantai yang terjalin. Bersamaan dengan hal tersebut Raja pemakan jiwa pada saat ini segera menoleh ke arah leluhur Pilpeles. Ia berteriak bahwa pada saat ini ia membutuhkan bantuan dari api surgawi Golden Crow Yin. Jika ia bisa menunda bocah ini sebentar maka hal itu akan sangat bagus. Jika tidak maka jika ia kalah Golden Crow Yin juga tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu pada saat ini cepatlah bantu Raja pemakan jiwa untuk mengalahkan bocah ini. Mendengar hal tersebut api surgawi Golden Crow Yin pun memandang Raja pemakan jiwa. Ia pada saat ini masih bingung apakah ia harus membantu atau tidak. Melihat api surgawi Golden Crow Yin pada saat ini terdiam Raja pemakan jiwa kembali mentransmisikan suaranya. Ia berkata apakah api surgawi Golden Crow Yin pada saat ini tidak memiliki permusuhan dengan api surgawi Golden Crow Yin. Selama Raja pemakan jiwa bisa membunuh bocah ini. Maka Raja pemakan jiwa akan siap untuk membantu Golden Crow Yin. Mendengar perkataan dari Raja pemakan jiwa pada saat ini api surgawi Golden Crow Yin segera teringat sesuatu. Rupanya api surgawi nomor satu dan nomor dua berasal dari satu hal yang sama. Salah satu di antara mereka sangat iang atau panas sementara yang lainnya sangat yin atau dingin. Kekuatan dari api surgawi Golden Crow Yin juga sangat kuat tetapi masih ada celah jika dibandingkan. Oleh karena itu ia benar-benar tidak ingin kalah dengan api surgawi nomor satu. Tetapi pada saat ini ia sama sekali tidak ingin memiliki tuan dan ia pada saat ini benar-benar bingung untuk mengikuti Raja pemakan jiwa. Memikirkan hal ini dan setelah merenung sejenak pada akhirnya api surgawi Golden Crow Yin segera membuka mulutnya. Ia segera berkata bahwa ia bisa membantu Raja pemakan jiwa. Tetapi ia hanya akan membantunya kali ini dan mulai pada saat ini mereka tidak akan memiliki hubungan satu sama lain. Mendengar hal tersebut Raja pemakan jiwa seketika menyadari apa yang diinginkan oleh api surgawi Great Golden Yin. Di situasi yang mendesak ini pada akhirnya Raja pemakan jiwa segera membuka mulutnya. Ia berkata ia berjanji selama ia membantunya. Maka ia di masa depan tidak akan lagi meminta bantuan kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja pemakan jiwa pada saat ini api surgawi Golden Crow Yin pun melambaikan lengan bajunya. Ia pada saat ini masih memegang dan daceng yang masih tidak sadarkan diri. Ia juga melihat kesekeliling di mana orang-orang dari Pilpeles pada saat ini hampir terbunuh dan terluka. Ia juga menyadari pada saat ini keberadaan Pilpeles benar-benar dapat dikatakan sudah musnah. Tidak ada lagi tempat baginya untuk berdiam diri dan pada saat ini hanya ada kehancuran di mana-mana. Menyadari hal tersebut pada saat ini api surgawi peringkat dua pun memandang ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia kembali menoleh ke arah Raja pemakan jiwa dan kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahkan jika ia membantu ia berpikir akan sangat sulit untuk membunuh bocah ini. Sepertinya pada saat ini ia hanya bisa mengambil tindakan untuk kabur dan melakukan pelatihan. Mendengar apa yang dikatakan oleh api surgawi peringkat dua, Raja pemakan jiwa juga pada saat ini menyadarinya. Ia bahkan pada saat ini tidak memiliki cara untuk menyakiti Xiaoyan oleh karena itu mungkin kabur adalah cara yang sangat aman. Bersamaan dengan pemikirannya ini pada saat yang bersamaan seni suci di tangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah terbentuk. Aura dari kekuatan serangan Xiaoyan ini benar-benar sangat gila dan mengejutkan semua orang. Anak panah yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual ini tembus cahaya. Pada saat ini mereka mengeluarkan suara mendengung dan busur suci pada saat ini benar-benar bergetar. Xiaoyan segera menarik tali busur ke belakang dan suara menderu pada saat ini menjadi semakin keras. Udara di sekitar seketika beriak berputar-putar dan akhirnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar melesatkan busur miliknya. Hati dari Raja pemakan jiwa juga pada saat ini menegang dan rasa takut akan kematian segera menyelimutinya. Melihat ekspresi dari Raja pemakan jiwa Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan bertanya apakah Raja pemakan jiwa takut. Raja pemakan jiwa tidak bisa membalas perkataan dari Xiaoyan tetapi ia segera menolehkan kelapanya. Ia pada saat ini bertanya kepada api surgawi Golden Crow Yin mengapa ia masih diam. Apa yang pada saat ini ia tunggu? Setelah mendengar perkataan dari Raja pemakan jiwa, api surgawi Golden Crow Yin pun segera membuka mulutnya. Bola api segera dimuntahkan dan segera melesat di hadapan Raja pemakan jiwa. Raja pemakan jiwa juga pada saat ini segera mundur dengan cepat dan pada saat ini seratus rantai segera melonjak. Rantai-rantai ini membentuk dinding berlapis di hadapannya. Nah, bersamaan dengan hal tersebut Raja pemakan jiwa juga pada saat ini segera melesatkan sosok yang sebelumnya ia panggil. Pada saat ini banyak pertahanan yang benar-benar dilesatkan oleh Raja pemakan jiwa. Pada akhirnya panah Xiaoyan yang memiliki kecepatan yang mencengangkan segera berhadapan dengan pertahanan dari Raja pemakan jiwa. Panah yang tak terlihat dari Xiaoyan ini pada saat ini segera berhadapan dengan sosok yang dibentuk oleh Raja pemakan jiwa. Serangan Xiaoyan ini dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan awal dari Raja pemakan jiwa. Setelah itu anak panah tak terlihat Xiaoyan segera berhadapan dengan bola cahaya. Banturan pada saat ini terjadi dan panah Xiaoyan benar-benar tidak bisa dihentikan. Panah Xiaoyan pada akhirnya terus melesat dan segera menghantam dinding yang dibuat oleh Raja pemakan jiwa. Pada saat ini Raja pemakan jiwa membangun tiga dinding dan satu dinding pertama benar-benar dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyan. Kecepatan dari panah Xiaoyan ini sedikit melambat tetapi masih cukup untuk menghancurkan dinding kedua yang dibentuk. Pada akhirnya panah Xiaoyan pun berhadapan dengan dinding ketiga dan pada saat ini sedikit tertahan. Perlahan-lahan banyak retakan segera muncul di dinding ketiga. Semakin banyak retakan yang timbul pada saat ini jantung dari Raja pemakan jiwa juga benar-benar berdetak. Ia dengan gila-gilaan mengeluarkan banyak rantai untuk memperkuat pertahanannya. Tetapi pada akhirnya banyak retakan semakin menyebar dan tembok ketiga ini benar-benar dihancurkan. Ekspresi dari Raja pemakan jiwa pada saat ini benar-benar jelek. Di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan akan kematian ini Raja pemakan jiwa segera memutuskan untuk melesat pergi. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah Raja pemakan jiwa akan pergi. Raja pemakan jiwa pada saat ini mengabaikan perkataan Xiaoyan karena ia benar-benar masih dikejar oleh panah Xiaoyan. Raja pemakan jiwa pada saat ini benar-benar mengeluarkan kecepatan tercepatnya. Tetapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya pada saat ini ia sepertinya masih akan disusul oleh panah dari Xiaoyan. Sementara itu api surgawi Golden Crow Yin juga pada saat ini melarikan diri. Di sisi lain semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang mereka saksikan. Kegembiraan pada saat ini meloncak di hati semua orang. Mereka bertanya-tanya apakah pada saat ini Tuan Xiaoyan benar-benar memenangkan pertempuran? Apakah pada saat ini Tuan Xiaoyan benar-benar mampu mengusir Raja pemakan jiwa? Kegembiraan bersamaan dengan sorak-sorai pada saat ini benar-benar bergema di langit. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini mengejar Raja pemakan jiwa yang kabur. Di sisi lain Raja pemakan jiwa pada saat ini segera melambaikan tangannya untuk merobek ruang. Bersamaan dengan itu sosoknya pada saat ini segera masuk. Tetapi ia pada saat ini juga dikejutkan oleh panah yang tak terlihat yang pada saat ini menembus kakinya. Seketika kaki dari Raja pemakan jiwa pun hancur dan ia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Namun benar-benar beruntung bagi Raja pemakan jiwa karena pada saat ini ruang benar-benar tertutup. Pada akhirnya baik Raja pemakan jiwa dan api surgawi Golden Croyin pada saat ini bisa melarikan diri. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berhenti di tempat di mana Raja pemakan jiwa berhasil melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk mengejar Raja pemakan jiwa. Xiaoyan segera bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menghabiskan banyak doki. Selain itu doki keabadian di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah menipis. Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan terus mengejar Raja pemakan jiwa Xiaoyan tidak akan mampu bertarung dengan dirinya. Terlebih lagi pada saat ini Raja pemakan jiwa benar-benar telah terluka. Dan daceng yang terluka parah juga pada saat ini benar-benar berhasil dibawa kabur oleh api surgawi peringkat kedua. Tetapi pada saat ini dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap menengah bintang sembilan dodi. Xiaoyan sepertinya tidak perlu mengkhawatirkan mereka berdua. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan segera membalikan tubuhnya untuk menatap ke arah kerumunan. Melihat semua orang yang bersorai dipenuhi dengan kegembiraan Xiaoyan juga pada saat ini segera tertawa bahagia. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kelelahannya pasca pertempuran dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memenuhi tugas miliknya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan sampai pada tahap seperti ini. Sementara itu di bawah pada saat ini tidak peduli apakah mereka berasal dari ras manusia, ras monster, atau klan Warcraft. Semua orang pada saat ini bersorak serempak muja Xiaomansian. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa hormat. Semua orang yang berada dari Xiaomansian juga pada saat ini merasa sangat bangga dan semua orang benar-benar tertawa. Zhen Zhongfu, Zhenhuan, King Haoran, dan tetua keempat King Yuantian juga pada saat ini memandang Xiaoyan. Meskipun kegembiraan mereka pada saat ini tidak terlihat, tetapi mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa hormat. Di dalam pertempuran ini tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Xiaoyan lah yang menyelamatkan semua orang. Puluhan ribu nyawa bahkan dengan tiga leluhur bintang sembilan pada saat ini benar-benar diselamatkan. Sosok Xiaoyan di mata semua orang pada saat ini tampaknya seperti dewa penyelamat. Zhen Zhongfu pada akhirnya bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka. Apa yang ia pikir adalah pemusnahan sederhana dari pil peles telah berubah menjadi bencana seperti ini. Hal ini benar-benar di luar dugaan dan ini benar-benar berbahaya. Pada akhirnya di tengah-tengah sorak-sorai ini pada saat ini Zhen Zhongfu dan yang lainnya segera terbang ke sisi Xiaoyan. Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum dan mata mereka dipenuhi dengan perasaan terima kasih. Sebagai seorang kaisar manusia pada saat ini Zhen Zhongfu segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Ia mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa pertempuran ini benar-benar sangat menentukan. Semua orang juga pada saat ini berterima kasih kepada Xiaoyan dan membongkuk dalam-dalam. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak harus melakukan ini. Apa yang Xiaoyan lakukan sebelumnya adalah apa yang harus Xiaoyan lakukan. Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah mencari mayat dari saudara-saudara yang tewas di dalam pertempuran. Mereka pada saat ini juga harus mengobati semua prajurit yang pada saat ini terluka. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Zhen Zhongfu dan yang lainnya yang terlihat sedikit malu. Meskipun Xiaoyan pada saat ini kekuatannya telah melampaui semua orang. Tetapi Xiaoyan masih sersadar bahwa Xiaoyan adalah junior mereka. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan masih menghormati mereka. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan dari Xiaoyan, Zhen Zhongfu juga mengangguk dan menyadari bahwa medan perang harus dibersihkan terlebih dahulu. Sementara itu pada saat ini King Haoran masih tidak percaya dengan tingkat pertumbuhan Xiaoyan yang terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat Xiaoyan benar-benar telah menembus bintang sembilan Dodi. Pada akhirnya ia bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah menembus ke bintang sembilan Dodi. Mendengar pertanyaan dari King Haoran ini tentu saja Zhen Zhongfu, Jianhuan, dan King Yuantian benar-benar tertarik. Zhen Zhongfu adalah puncak bintang delapan terkuat di puncak di benua Dodi. Tetapi ia pada saat ini benar-benar masih belum bisa menembus bintang sembilan Dodi. Oleh karena itu Zhen Zhongfu pada saat ini secara alami adalah orang yang paling tertarik mendengar jawaban dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk ringan dan berkata bahwa Xiaoyan telah menembus bintang sembilan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini benar-benar terjekut. Sebelumnya mereka sudah terkejut oleh aura Xiaoyan tetapi pada saat ini setelah mendengar langsung dari mulut Xiaoyan. Mereka benar-benar kembali terkejut dan semua ini benar-benar terlalu sulit untuk dipercaya. Di tengah-tengah keterkejutan ini Zhen Zhongfu adalah orang yang paling dekat untuk menembus bintang sembilan Dodi. Oleh karena itu Zhen Zhongfu juga paling bersemangat tentang bagaimana cara Xiaoyan menerobos ke bintang sembilan. Pada akhirnya Zhen Zhongfu pun segera bertanya apakah Xiaoyan sudah tercerahkan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada Zhen Zhongfu bahwa Xiaoyan telah tercerahkan. Zhen Zhongfu sekali lagi menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Zhen Zhongfu tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah tercerahkan dan bagaimana cara Xiaoyan melakukannya. Tiga ribu cara agung di dunia ini benar-benar tidak dapat dirasakan sama sekali. Bagaimanakah Xiaoyan pada saat sebelumnya bisa mendapatkan pencerahan? Menghadapi permasalahan ini Xiaoyan langsung tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Zhen Zhongfu. Jika Xiaoyan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak tahu caranya maka hal itu akan terlalu terlihat asal-asalan. Tetapi apakah Zhen Zhongfu percaya jika Xiaoyan menceritakan mengenai kapal hantu? Xiaoyan pada saat ini benar-benar ragu-ragu dan Zhen Zhongfu segera melihat perubahan di wajah Xiaoyan. Zhen Zhongfu berpikir bahwa Xiaoyan menyembunyikan sesuatu oleh karena itu ia hanya bisa tersenyum kecut. Ia pun melambaikan tangannya dan berkata karena Xiaoyan tidak nyaman untuk mengatakannya maka Zhen Zhongfu tidak akan memaksa Xiaoyan. Pada saat ini mereka harus membereskan medan perang terlebih dahulu dan segera keluar dari pil peles. Mendengar perkataan dari Zhen Zhongfu, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak bermaksud untuk tidak memberitahu. Sesungguhnya pencerahan yang Xiaoyan alami benar-benar sulit untuk dijelaskan. Sepertinya semua orang tahu sebelumnya benua Dodi benar-benar tertutup oleh kegelapan yang luas. Pada saat itulah Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan pencerahan. Xiaoyan pada saat ini menceritakan permasalahan secara garis besarnya. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini, Zhen Zhongfu pun tertegun dan secara alami ia menyadari hal tersebut. Tetapi Zhen Zhongfu tidak mengetahui apakah itu dan ia segera bertanya kepada Xiaoyan. Zhen Zhongfu bertanya apakah sesuatu telah muncul di langit di atas benua Dodi. Xiaoyan pada akhirnya lanjut memberitahu Zhen Zhongfu secara umum mengenai apa yang Xiaoyan alami. Semua orang seketika benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja diceritakan oleh Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan ini, ekspresi dari semua orang menjadi semakin menarik. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa itu adalah kapal dari dunia luar yang memblokir hampir seluruh benua Dodi. Zhen Zhongfu pada akhirnya mendecahkan lidah ketika mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Ia bergomak ternyata ada orang yang begitu kuat dan sebuah kapal yang seukuran benua Dodi benar-benar telah muncul. Bersamaan dengan semua orang yang berbicara pada saat ini King Mu'er dan yang lainnya juga bergegas. Begitu pula dengan Chai Lin. Chai Lin memandang Xiaoyan dan bertanya dengan penuh kecemasan apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan pada saat yang bersamaan King Mu'er segera bergegas mendekat. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut. Tetapi Xiaoyan segera menyadari bahwa gadis ini juga ketakutan dan Xiaoyan segera menepuk ringan kelapa dari King Mu'er. Xiaoyan sedikit tersipu malu dan berkata bahwa di sini ada begitu banyak orang. Mendengar hal tersebut King Mu'er pun tertegun dan melihat sekeliling dan seketika wajah kecilnya juga memerah. Sementara itu Chai Lin yang berada di samping melihat pemandangan ini matanya sedikit menyipit. Tampaknya Chai Lin pada saat ini benar-benar sedikit tidak bahagia. Hmm, gue sentil mata kaki lu sampai merem. Tak lama setelah itu pada saat ini tim Xiaoyan juga bergegas satu demi satu dan menyapa Xiaoyan. Melihat semua timnya lengkap pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat senang. Xiaoyan merasa lega dan berkata ini benar-benar sangat bagus karena semua orang baik-baik saja. Kali ini Xiaoyan benar-benar telah melindungi semua orang dengan aman dan Xiaoyan benar-benar menghela nafas lega. Sampai jumpa di video selanjutnya.